Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Bulah Kali ini kembali saya akan berbagi informasi menarik Gacor diparcik ke diri Yosep Bejazari jadi pemberitaan media sepanyol Yosep Bejazari mendunia Media asal sepanyol AS Memuat pemberitaan mengenai pemain persik ke diri ini Yosep Bejazari memang baru pertama kali menjalani kalori sepak bola di Indonesia Meski begitu penampilannya sudah langsung nyetel dengan sekuat majan putih Bermain sebanyak 21 kali Pemain kelahiran Santa Kloma di Granit ini sudah mencetak 13 gol Ini adalah catatan terbaik kedua di Liga 1 AS kemudian tertarik dengan apa yang telah dicapai oleh Yosep Bejazari Mereka kemudian meminta pemain 28 tahun itu menceritakan detail karir sepak bola nya Hingga akhirnya bisa ke Indonesia Saya mengetahui persik dari Instagram Saya langsung bilang ini gila karena ada klub yang pengikutnya lebih banyak dari sebuah klub di Sepanyol atau di Italia Ujar Yosep kepada AS Cerita tentu saja bermula saat manajemen persik mengajukan proposal pada Yosep Bejazari Dari sana ia mengetahui bahwa Indonesia adalah negara mayoritas penduduknya adalah negara Islam Yang menjadi keyakinannya lantaran dia adalah keturunan Sepanyol dan Maroko Itulah salah satu faktor yang mendasari saya untuk kesini Kami semua berdoa bersama sebelum dan sesudah latihan Sebelum dan sesudah makan Jika kami berpergian dengan bus dan waktunya sholat kami berhenti untuk sholat Dan sebelum pertandingan jika sudah waktunya sholat kami juga melaksanakannya Saya ingat begitu kami berhenti di pemanasan karena kami mendengar suara azan Dari masjid terdekat Yosep Bejazari mengakui bahwa bermain di persik ke diri seperti bermain di rumah sendiri Selain agamanya Islam, perlakuan masyarakat terhadap dirinya juga lebih dari apa yang ia bayangkan Itu terlihat saat saya diumumkan menjadi pemain persik Saya menerima rentetan pengikut di jejaring sosial Dan setiap kali kami memutar permintaan untuk pesan di Instagram Ada banyak berita di surat kabar dan orang-orang mengenal saya Mereka menghentikan saya untuk minta foto Mendoakan saya, saya senang karena mereka sangat berumat dan menyambut saya dengan sangat baik jelasnya Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru seputar persik ke diri Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!